Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Perkenalkan. Nama saya Firman Fatur Rahman dari Komunitas Rembukan Penggiat Sejarah atau yang disingkat Rempah. Pada hari ini, saya diminta oleh Yayasan Terangi yang bekerja sama dengan Unit Pengelola Musim Bahari menjadi narasumber untuk menjelaskan mengenai lomba video yang bertemakan jalur rempah yang diadakan oleh Yayasan Terangi dan Unit Pengelola Musim Kebaharian Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai jalur rempah dan ruang lingkup kajiannya yang nanti bisa menjadi bahan rujukan untuk teman-teman yang mengikuti lomba membuat video yang diselenggarakan oleh Yayasan Terangi dan Unit Pengelola Musim Kebaharian Jakarta. Oke, selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Bisa. Nah, jadi pertama-tama, teman-teman, apa itu jalur rempah? Nah, jadi jalur rempah itu adalah sebuah rute yang terbentuk dari hasil aktivitas perniagaan rempah-rempah Nusantara. Jadi, jalur rempah itu bukan jalur biasa, tapi jalur rempah itu mencakup berbagai lintasan jalur budaya. Nah, ini jadi titik tekan juga nih. Jalur rempah itu tidak hanya jalur perniagaan, tapi jalur budaya dari Timur Asia hingga Barat Eropa yang terhubung juga dengan benua Amerika, Afrika, dan Australia. Nah, di Indonesia sendiri, wujud jalur rempah, wujud jalur perniagaan rempah, mencakup banyak hal. Tidak hanya berdiri di satu titik penghasil rempah, namun juga mencakup berbagai titik yang bisa dijumpai di Indonesia yang kemudian membentuk suatu lintasan peradaban yang berkelanjutan. Nah, selain itu, perlu diketahui juga, teman-teman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direkturat Jenderal Kebudayaan sejak beberapa tahun kebelakang sudah menggaungkan si jalur rempah ini menjadi salah satu kewarisan budaya dunia. Jadi, kalau misalkan dulu teman-teman mungkin lebih kenal atau lebih dulu dengar istilah jalur sutra yang digaungkan oleh Cina, di beberapa tahun kebelakang ini, setelah melakukan penelitian ulang, riset ulang, orang-orang Indonesia ternyata berhasil menemukan satu fakta bahwa komoditas yang dibawa oleh pedagang-pedagang yang melalui jalur sutra itu adalah rempah-rempah. Jadi, yang utama dari perdagangan jalur sutra itu bukan sutranya, tapi rempah-rempahnya. Nah, maka selanjutnya, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Kebudayaan RI ini mulai melakukan kajian mendalam, lalu riset mengunjungi tempat-tempat titik-titik yang dilalui oleh rempah-rempah dan membuat konsep yang sekarang dikenal dengan jalur rempah. Nah, kalau misalkan Cina ketika itu menggaungkan jalur sutra, itu adalah jalur yang menghubungkan berbagai tempat, benua, dengan kelembutan-kelembutan sutra yang mereka sampaikan. Nah, narasi dari jalur rempah sendiri, itu adalah jalur yang menghubungkan budaya dari berbagai tempat di dunia dengan nuansa kehangatan. Jadi, kalau sutra tadi dengan kelembutan, nah, jalur rempah ini dengan kehangatan. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bersama, sebagian besar dari rempah-rempah Nusantara ini memang memiliki rasa yang khas, aroma yang khas, dan bisa dimanfaatkan untuk menghangatkan tubuh, dan bisa menghangatkan suasana yang lainnya, seperti itu. Jadi, di sini program Jalur Rempah dari Dirjen Kebudayaan RI mengatakan program Jalur Rempah adalah mencakup berbagai lintasan budaya yang melahirkan peradaban global, menghidupkan kembali peran masyarakat Nusantara berabad-abad lampau. Nah, program Jalur Rempah ini juga bertekad keras untuk menghidupkan kembali narasi sejarah dengan memperlihatkan peran masyarakat Nusantara dalam membentukan jalur rempah. Dan salah satunya yang kita turut serta kali ini yaitu membuat video mengenai Jalur Rempah. Jadi, kita sama-sama berusaha mendorong mensukseskan Jalur Rempah menjadi warisan dunia. Salah satunya dengan keterlibatan masyarakat, termasuk teman-teman yang nanti ikut meramaikan kegiatan pembuatan video Jalur Rempah ini. Oke, selanjutnya, Mas. Bisa lanjut? Nah, kalau misalkan kita lihat nih, jalurnya ini banyak banget. Di sini ada beberapa jalur yang diperlihatkan. Salah satunya ada jalur penjelajahan, lalu jalur rempah yang warna merah titik-titik ini. Dan ada juga jalur sutra atau sitrut yang tadi saya sampaikan, yang warna biru di atas itu. Nah, jadi, titik tekan dari jalur rempah ini juga adalah jalur laut. Jadi, perlintasan perniagaan yang dulunya dilalui melalui laut atau pesisir. Nah, kita bisa lihat tuh, kalau misalkan di yang titik-titik merah itu, dari Eropa, terus ke Afrika, ke Asia, menggunakan jalur laut, pesisir-pesisir pantai, sampai akhirnya dia sampai di Nusantara, di Sumatera, di Jawa, sampai ke Kepulauan Maluku yang dikenal dengan Space Island, atau Pulauan Rempah-rempah. Nah, di sini kita bisa lihat jalur-jalurnya. Nah, di sini semakin menguatkan kalau misalkan Nusantara menjadi tujuan dari datangnya bangsa-bangsa asing untuk mencari rempah-rempah. Karena rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat mahal, sangat bermanfaat, berguna di zaman dahulu. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, lalu bagaimana nih jalur rempah? Bagaimana nih sejarah jalur rempah? Nah, sebelumnya kan sudah saya sampaikan juga, sekilas terkait dengan jalur rempah. Nah, jadi jalur rempah itu merupakan suatu peradaban yang sangat tua, kompleks, luas, dan mempengaruhi peradaban global. Nijaknya memperlihatkan interaksi budaya pada masa lampau dari keterbukaan masyarakat Nusantara, lalu hubungan budaya yang terjalin, lalu melahirkan beragam warisan budaya multikultural dan multietnis ke berbagai medium, lalu ada hubungan budaya antar manusia yang meninggalkan warisan, dan serangkaian jejak yang masih hidup hingga saat ini. Nah, jadi teman-teman nanti kalau misalkan membuat video, itu tidak harus terpaku dengan rampah-rampahnya kok. Nah, di sini sudah dijelaskan juga nih, bisa terkait kisah asal-usul, nyanyian, musik, tarian, teknologi, tradisional, arsitek perbangunan, fashion, kuliner, ramuan, aksara, bahasa, hingga kepercayaan. Nah, semuanya itu adalah peninggalan budaya yang menjadi memori kolektif bangsa orang-orang kita nih di Nusantara sebagai bukti jejak dari jalur rampah. Nah, jadi sangat bebas, sangat luas banget jalur rampah itu. Teman-teman bisa eksplor sesuka hati teman-teman. Nah, tapi memang hal-hal ini, jalur rampah itu yang saya bisa tekankan lagi, tekankan sesuai dengan tadi kita lihat, berhubungan dengan laut, kebaharian, kemaritiman. Itu sih yang membedakan jalur rampah dengan jalur sputera. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga ada sedikit timeline yang saya ambil dari jalur rampahnya ke Mendigut. Di sini jalur rampah adalah komoditi pertama yang diperdagangkan secara global dan menjadikan Nusantara sebagai poros maritim dunia. Nah, di sini kita bisa lihat nih timeline dari 4.500 tahun yang lalu bagaimana kedatakan penutur bahasa Austronesia ke Nusantara dengan perahu menjadi awal pertukaran rempah dan komoditi lain di pulau di Indonesia Timur. Nah, budaya mereka menjadi dasar lahirnya budaya bahari. Nah, makanya kalau misalkan kita lihat nih orang-orang di Timur budaya bahari, budaya melautnya itu sangat kuat sekali. Nah, di situ salah satu yang didagangkan, salah satu yang dipertukarkan itu ya rempah-rempah. Nah, terus berlanjut lagi di 3.500 tahun yang lalu rempah telah dibawa pelaut Austronesia hingga ke Asia Selatan sampai Afrika Timur. Nah, jejak kayu gaharu yang ditemukan di India cangkeh dan kayu manis dari Indonesia Timur. Nah, itu sudah ada tuh di Mesir dan Suria. Salah satunya berfungsi sebagai bahan untuk mengawetkan mumi ketika itu. Nah, oke, selanjutnya di tahun 2.000 tahun yang lalu penutur Austronesia ini membawa rempah ke Asia Tenggara hingga Champa dan Kampuja. Nah, ini terjadi persebaran budaya logam dari Dongsong hingga Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Nah, biasanya di Dongsong atau Nekara itu ada motif, ada motif-motif kapal, motif-motif kayak tanaman, kayak rempah gitu juga. Nah, itu salah satu peninggalannya juga. Lanjut lagi ke abad 2-7 Masehi, jalur rempah telah menghubungkan India dan Cina. Tercatat sudah ada pelaut Jawa yang mendarat di Cina. Kapak-kamak Lusantara digunakan para biarawan dari Cina untuk belajar agama Buddha di Surandiva atau Sriwijaya dan India. Nah, di sini kita bisa melihat juga peran dari jalur rempah itu nggak cuma tentang perdagangan rempah aja, tapi akhirnya menghubungkan pemuka, bukan pemuka ya, pemuka bisa jadi pemuka agama ataupun orang yang ingin belajar agama ketika itu agama Buddha melalui jalur-jalur yang dilalui oleh pedagang-pedagang rempah atau perniagaan rempah ini, atau jalur rempah. Nah, itu kita bisa lihat di abad ke-2 sampai ke-7. Lalu berlanjut sampai abad ke-7 Masehi, bagaimana Kerajaan Besar Sriwijaya, Mataram Hindu, dan Singosari dan Majapahit menjadikan perdagangan rempah sebagai jalur interaksi utama yang menghubungkan Nusantara dengan Asia Tenggara, Cina, Asia Selatan, Asia Batu, hingga Afrika Timur. Nah, mereka memegang kendali terhadap penjualan rempah-rempah kerajaan-kerajaan besar ini. Dan akhirnya pedagang-pedagang dari Asia Tenggara, Cina, India, datang ke Nusantara untuk mendapatkan rempah-rempah yang mereka pun ketika sampai di negara asalnya menjualnya lagi ke orang-orang lain, seperti orang-orang dari Eropa, seperti itu. Nah, di abad ke-15 sampai ke-17, mulai si rempah ini menjadi daya tarik yang sangat luar biasa memicu bangsa-bangsa Eropa berlayar untuk menemukan pulau rempah. Jadi dulu bangsa Eropa itu nggak tahu Nusantara di mana, negeri asal penghasil rempah-rempah di mana. Mereka berlayar dari Eropa mencari jalan. Kan dulu nggak ada Google Maps atau GPS ya. Jadi mereka hanya bermodalkan peta yang pernah dilalui oleh orang-orang terdahulunya dan belum sampai ke Nusantara. Orang-orang dari Eropa, hanya orang-orang dari India dan Arab aja yang punya rute ke Nusantara dan orang Arab, India yang punya rute ke Nusantara ini jarang dari mereka ingin memberitahu rute tersebut. sebab bila mana rute tersebut diketahui oleh orang-orang Eropa, mereka akan langsung datang ke Nusantara tanpa melalui perantara orang-orang Cina ataupun Arab. Jadi orang-orang Eropa dulu, untuk mendapatkan rempah, mereka harus membelinya dari orang-orang Arab ataupun Cina. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa melihat juga nih, ada salah satunya yang berusaha mencari rempah-rempah itu ada Christopher Columbus, ada John Cabot, ada Fasco de Gama, ada Ferdinand Magellan. Nah, yang paling, yang salah satu yang terkenal mungkin Columbus ya. Columbus itu di sejarah-sejarah dikenal sebagai orang yang menemukan benua Amerika. Nah, padahal faktanya dari buku Sejarah Rempah Tulisan Cik Turner itu disampaikan. Sebenarnya kalau Columbus itu bukan menemukan benua Amerika, tapi dia tuh nyasar sampai ke benua Amerika dengan tujuan utamanya itu sebenarnya nyari rempah-rempah. Nah, dia nyari rempah-rempah ke arah ke arah benua Amerika akhirnya sampai ke benua Amerika lalu nyasar terkenal sebagai penemu benua Amerika tapi tidak mendapatkan apa yang dia tuju yaitu rempah-rempah yang adanya di Nusantara. Seperti itu. Oke, selanjutnya mas. Kita bisa lanjut lagi. Nah, disini. Terus berbicara tentang rempah-rempah bagaimana sih masa depan jalur rempah ini? Nah, jadi Dirjen Kebudayaan ini melalui jalur rempah dia berpandangan ke depan melalui program jalur rempah ini. Jadi, program jalur rempah ini berfokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya jalur rempah baik, warisan budaya tak benda maupun cagar budaya nasional. Nah, jadi yang warisan budaya tak benda tuh kayak tarian-tarian, musik, terusnya pengetahuan yang turun-temurun nah, itu kalau misalkan cagar budaya nasional adalah peninggalan-peninggalan sejarah seperti bangunan-bangunan bersejarah nanti akan saya coba berikan contoh ya untuk beberapa contoh-contohnya di akhir. Nah, di sini dipakai semuanya ini tujuannya adalah sebagai modal untuk meningkatkan kesejahteraan bersama yang lestari lagi-lagi tujuan dari jalur rempah ini tidak hanya untuk menaikkan harkat derajatnya Indonesia di mata dunia melalui warisan budaya dunia akan tetapi tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia melalui program jalur rempah ini. Nah, di sini dirjen kebudayaan pun menyampaikan melalui website-nya jalur rempah adalah suatu cara pandang yang berangkat dari jejak-jejak masa lalu yang terhubung satu sama lain dan membentuk ekosistem kebudayaan sebuah upaya merekonstruksi dan merevitalisasi melalui laut sebagai simbol kekayaan dan kesejahteraan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi, teman-teman bisa mengeksplore jalur rempah ini video-videonya mengangkat apapun yang berkaitan dengan jalur rempah dan laut sebagai tapi yang perlu diketahui perlu digarisbahi juga laut itu sebagai simbol dari kekayaan dan kesejahteraan. Jadi, laut pesisir ataupun sungai kebahagiaan itu menjadi poin penting dalam dalam videonya nanti ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya, Mas. Nah, ini juga yang salah satu poin penting ya untuk membuat video teman-teman nanti. Jadi, apa saja nih ruang lingkup kajian jalur rempah yang nanti bisa digunakan atau menjadi acuan teman-teman dalam membuat video. Nah, ada beberapa ruang lingkup kajian yang kami tawarkan yang terkait jalur rempah. pertama, teman-teman bisa memvideo komoditas rempah-rempah Nusantara. Nanti ada tuh saya list beberapa rempah-rempah Nusantara dan selanjutnya ada juga teman-teman bisa yang kedua mengangkat titik-titik singgah rempah Nusantara titik-titik singgahnya itu bisa pelabuhan, bisa kota-kota pesisir, bisa wilayah di pesisir atau laut ataupun lain sebagainya nah itu bisa teman-teman ya teman-teman buat lah video di area sekitar seperti misalkan di Jakarta ada Sunda Kelapa di Banten ada mungkin Benteng Surosohan lalu ada Pelabuhan Karangantu disitu pun berkaitan dengan kebaharian dan rempah-rempah lah ada disitu lalu di di mana di Jakarta Pelabuhan Sunda Kelapa ada peninggalan-peninggalan salah satunya musim bahari yang menyelenggarkan video ini bekerja sama dengan Yayai Sentrangi dulunya merupakan gudang rempah-rempah atau mau mengangkat wilayah-wilayah atau tempat-tempat lain seperti di bagian timur ada kepulauan bandar ada ternate ataupun di Sulawesi ada Makassar di daerah Kalimantan itu ada pesisir timur dari Kalimantan Selatan Banjarmasin dan sebagainya itu bisa teman-teman bisa eksplor lebih jauh terus pun ada di Sumatera di Lampung dan beberapa pesisir timur Sumatera itu banyak titik-titik dari perlintasan jalur rempah ini nanti teman-teman bisa eksplor lebih jauh bisa melihat lebih jauh dan saya pun di akhir akan memberikan beberapa link sumber yang mungkin bisa menjadi rujukan teman-teman juga untuk mengeksplor atau membaca sebagai pengantar dalam membuat video dokumenter jalur rempah nanti yang ketiga juga ada peninggalan sejarah bisa bangunan bisa benda material teman-teman bisa juga mengangkat video tentang bangunan-bangunan sejarah seperti gudang rempah-rempah ini gudang rempah-rempah musim bahari lalu bisa mengangkat alat-alat yang dipakai untuk mengambil rempah-rempah atau mendistribusikannya atau bisa juga membahas tentang perahu-perahu nusantara itu bisa banget teman-teman berkaitan dengan rempah baharian itu bisa teman-teman angkat lalu ada budaya pesisir budaya pesisir itu budaya budaya bisa tarian musik dan lain sebagainya yang berkaitan dengan rempah oke selanjutnya akan saya sampaikan juga contoh-contohnya jadi next nah ini ada ada beberapa yang saya list komoditas rempah-rempah ada cengkeh pala kayu manis lada rempah-rempah yang saya tuliskan di awal ini adalah rempah-rempah utama yang dulu sangat diincar oleh orang-orang yang rempah menjadi komoditas unggulan di masa lalu cengkeh pala kayu manis lada selanjutnya ada banyak lagi nih jenis rempah-rempah lain yang ada di nusantara ada-ada sandaliman asam jawa biji ketumbar oke sebelumnya mas dan lain sebagainya oke nah sampai kapulaga kayu secang kemiri dan lain sebagainya sampai wijen nanti teman-teman bisa cek juga di link yang akan saya bagikan selanjutnya mas boleh lanjut lagi nah disini ada titik singgah rempah nusantara pelabuhan-pelabuhan nah ini kalau misalkan saya share disini adalah jalurnya jadi bisa dilihat tuh jalur rempah itu melewati benua Amerika Afrika Eropa Asia sampai ke nusantara dan nusantara di Indonesia itu makin makin banyak jaringannya makin banyak jalurnya yang menghubungkan si nusantara ke berbagai tempat di di dunia ya sampai di Asia juga disini banyak banyak banget rute-rutenya nanti teman-teman bisa cek juga titik-titiknya di link yang akan saya bagikan nanti oke selanjutnya mas nah ini beberapa peninggalan sejarah yang tadi sempat saya sampaikan nah bangunan bangunan ini saya contohkan ada ada benteng benteng yang berkait benteng-benteng di nusantara peninggalan benteng-benteng yang masih ada hampir sebagian besar memiliki hubungan dengan jalur empat dan teman-teman bisa 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 membuat film atau membuat video dokumenter tentang benteng juga misalkan ada di daerahnya ada benteng peninggalan Belanda lalu ada juga shipwreck atau kapal karam kapal tanggelam yang di dalamnya ada keramik ada tinggalan-tinggalan yang lainnya yang itu menghubung menghubungkan 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 masyarakat di luar Indonesia dengan Indonesia nah material-material ini seperti keramik itu biasanya datang menggunakan jelur empah dan biasanya keramik-keramik ini ditukarkan juga dengan empah dan masih banyak komunitas-komunitas lainnya boleh lagi selanjutnya mas nah ini budaya pesisir nah disini ada beberapa budaya gak cuman gak harus di pesisirnya pesisir agak ke dalam pun masih bisa ketika dia berhubungan baik langsung atau tidak langsung dengan kebaharian ataupun rempah ataupun jalur rempah disini yang saya ambil salah satunya adalah budaya cuci parigi cuci parigi itu ada di kepulauan banda ini biasanya dilakukan beberapa tahun sekali jadi yang sebelah kiri yang ada orang memakai kopiah nah ini di sekitar pulau banda besar jadi pulau banda ini salah satu penghasil rempah-rempah yang paling terkenal yaitu rempah pala ada mereka punya tradisi juga nih teman-teman selain ini ada tarian juga namanya tarian cakalele yang itu merupakan gabungan dari tradisi Maluku banda lalu ada portugis juga dan beberapa budaya lain nah itu memperlihatkan hasil dari jalur rempah adalah silang budaya percampuran budaya seperti itu contohnya nah disini juga ada tari pesisir di daerah Jawa Timur kalau tidak salah disini nah ini di pesisir nih ada tariannya nah ini juga salah satu salah satu yang bisa diangkat budaya-budaya pesisir ini oke selanjutnya nah selanjutnya disini akan saya share juga beberapa situs rujukan mengenai jalur rempah yang bisa teman-teman lihat yang bisa teman-teman rujuk untuk selanjutnya dikembangkan menjadi video dokumenter menjadi informasi awal bisa dari sini ada jalur rempah Kemendikbud Goaidi ada negeri rempah ORG ada ANRI Goaidi ANRI Goaidi ini adalah Arsip Nasional Republik Indonesia dan yang terakhir ada Perpusnas Goaidi atau Perpustaka Nasional Goaidi dan lain-lain sebagainya disitu mungkin dari saya terkait jalur rempah dan ruang lingkupnya sedikit yang saya sampaikan jadi silahkan teman-teman mengeksplor lebih jauh teman-teman bereksperimen teman-teman mencari informasi untuk membuat video yang bagus video yang baik video yang informatif terkait dengan jalur rempah semoga semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami bisa menjadi rujukan sumber informasi untuk teman-teman yang masih bingung mau ambil apa jadi tidak hanya komoditas rempah-rempahnya saja tapi teman-teman bisa angkat tema-tema lain untuk dijadikan video nah disini saya berterima kasih juga kepada Yayasan Terangi sudah diberi kesempatan sudah diajak untuk ikut bareng-bareng nih menjadi salah satu pemateri ya untuk menjelaskan tentang jalur rempah dari sudut pandang sejata gitu dan terima kasih juga dari Unit Pengelola Musim Kebaharian Jakarta yang sudah memberikan kesempatan untuk saya juga nih untuk dua instansi ini ya Satrangi dan Unit Pengelola Musim Kebaharian Jakarta jadi mungkin dari saya cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila-bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok terima kasih